Intro Informasi selanjutnya Pemirsa puluhan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia atau LSM Kaki Kalsel menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Sejumlah tuntutan terkait kasus dugaan korupsi dan permainan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar disuarakan puluhan aktivitas yang tergabung dalam LSM Komite Anti Korupsi Indonesia Kalsel di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Dalam aksi tersebut, LSM Kaki Kalsel yang dikomandoi Ahmad Huseini menyampaikan beberapa tuntutan kepada kejari agar menelisik sejumlah kasus baik di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar serta menuntut salah satu kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gambut dilakukan restoratif justis. Dikatakan Huseini, dugaan keterlambatan pengerjaan proyek Puskesmas Sungai Tabuk melalui hasil informasi yang disampaikan para pekerja bahwa yang bekerja adalah suruhan oknum anggota DPRD, namun dia enggan menyebutkan siapa yang menginstruksi hal tersebut. Ini ada keinginan masyarakat dari Kecampatan Sungai Tabuk bahwa pihak-pihak kejari melakukan pengerjakan terhadap proyek yang diduga, diduga bermasalah. Kan sesuai dengan sidak yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banjar, bahwa ada dugaan keterlambatan dari proyek Puskesmas tersebut. Nah, dari informasi pekerja-pekerja bahwa yang bekerja tersebut adalah suruhan dari oknum di PRD, yang ikut di PRD. Tentu. Siapa itu om? Saya tidak menyebut ya. Ini saya, ini saya. Komisi berapa om? Komisi 2. Ya nanti ditanyakanlah. Ya ditanyakanlah bahwa... Apa komisi 4 sendiri om? Apa komisi 4 sendiri om? Mungkin saya ingin tahu om, misinya, cuman kan ada... Ada arahan lah dari situ bahwa proyek tersebut diduga, dilakukan dari oknum di PRD tersebut. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Samuel mengatakan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan LSM Kaki Kalsel. Pihaknya akan melakukan penelahan terlebih dahulu. Apakah laporan tersebut benar-benar valid dan cukup bukti untuk dilakukan prapenyelidikan? Program restoratif justice yang digagas oleh pimpinan tertinggi kami, yaitu Pak Jaksa Agung. Dengan semangat yang sama, kita akan mengupayakan terus untuk setiap perkara itu yang memang memenuhi unsur-unsur dan persyaratan di restoratif justice untuk dilaksanakan restoratif justice. Itu teman-teman juga kami semangatnya sama ketika itu bisa memang dilakukan restoratif. Sama kita bahagia dengan para teman-teman dari LSM Kaki tadi. Untuk kedua, yang laporan di PIKOR tadi sudah kami terima. Tahapan berikutnya, kami akan melakukan penelahan. Kasih Intelijen juga memastikan jika kasus dugaan korupsi tersebut ada yang telah ditangani aparat penegak hukum lainnya. Ia berjanji juga akan menyampaikan informasinya kepada awak media.